Intro Yang tadi saya tanyakan itu semua adalah bentuk klarifikasi Karena semuanya sudah Yang itu katanya papaku itu Iya Kalau aku alhamdulillah papaku ada dua Satu dadi aku di Amerika Satu lagi papaku ada di Kalimantan Kalau dibilang jual bakmi Terus apa yang salah Tapi kamu akui memang Kamu gak pernah ngumpetin bapamu ya Enggak dong Vicky Prasetyo pernah datang Bahkan dia tinggal di rumah mama saya Kan saya kenalin keluarga saya Terus apa yang saya ngumpetin Waktu pernikahan juga kan keluarga saya ada Oke Dan benarkah bahwa sekarang hubungan kamu sama mama kamu juga kembali renge Sudah membaik Karena waktu itu Vicky Prasetyo dua bulan menikah dengan saya Dia menipu adik saya Dia menipu ratusan juta adik saya Dari saat itu saya tetap membela dia Karena bagaimanapun dia suami saya Tapi ternyata setelah kejadian ini saya minta maaf dengan keluarga saya Mereka bilang ya udah namanya keluarga ya Ada yang memaafkan saya Dan juga supir saya yang di fitnaman mereka Dan staff saya 10 tahun kerja sama saya di fitnaman juga Tapi ternyata dibalik itu modusnya Dia pengen memperkejarkan semua adik-adiknya dan juga adik iparnya Tapi saya berhentikan adik-iparnya karena adik-iparnya itu terlibat narkoba dan adiknya sekarang punya adik lagi itu ada di penjara Apa sekarang yang terjadi dalam hidup kamu Angel Helga setelah kemarin sempat ramai di media karena penggerbakan itu? Apa yang kamu alami? Saya sempat shock, saya terpukul, saya hampir gak bisa ketemu orang Bahkan saya belum siap untuk mengklarifikasi semuanya Karena buat saya bagaimanapun berat mulut saya untuk membuka aib mereka Karena ada terlalu banyak yang saya alami Apa yang sekarang membuat kamu memutuskan untuk bercerita? Saya bercerita disini karena mau gak mau saya harus bercerita karena ini sudah masuk ke area hukum Dan juga saya harus mengklarifikasi karena saya punya tugas yang sangat besar adalah Mengklarifikasi semuanya adalah terlibat dengan partai saya yang harus Saya harus bertanggung jawab dan juga mengklarifikasi Juga di wilayah itu sekarang itu perlu tahu apa sebenarnya yang terjadi semuanya pada menunggu Jadi kamu membutuhkan karifikasi Tapi kalau terlibat hanya saya sendiri aja Saya anggap itu semuanya ibadah apapun yang terjadi Apa yang paling berat buat kamu Angel dari mengalami kejadian ini? Paling berat buat kamu sebagai perempuan, sebagai seorang ibu? Yang paling berat adalah pada saat saya dituduh Itu saya dikatakan oleh mereka yang saya cukup, tadinya saya cukup sayang dengan mereka Segala materi, kesalahan mereka pun saya tutupi Dari tuduhan pencurian, penipuan, segala macam Saya bela semuanya, artinya saya pikir orang ini bisa berubah, bisa istiqomah Tapi ternyata saya juga jatuh tempat yang sama seperti korban-korbannya yang lain Artinya saya sedikit agak menyesal, saya dulu pernah membela mereka Sampai saya mati-matiin bela mereka untuk tidak selalu dibuka aibnya gitu ya Tapi ternyata saya salah gitu ya Ya sudah terjadi, saya jalanin ini semuanya Yang penting buat saya adalah saya tidak akan membuka aib mereka Sebenarnya ini yang membuka adalah mereka sendiri Saya hanya mengklarifikasi apapun yang mereka omongkan Ya saya harus mengklarifikasi, tapi bukan saya dudul-duluan Bukan kamu duluan, dan ada langkah hukum selain yang masalah penggerbekan yang akan kamu tindaklanjuti? Pasti, pasti, satu yang dipores, Alhamdulillah kita dapat titik terang juga, insya Allah Yang kedua, yang dipolda ini lagi proses juga Artinya saya tetap menjalankan proses hukum karena saya tidak mau Vicky Prasetyo dan keluarga ini selalu saja bertameng Saya takut dengan korban-korban yang lain juga akan berbanyakan Kita akan kembali, jangan kembali, tetap di Rumi Dan selamat menikmati Dia cekanan dicampakan oleh orang yang ku cinta Menyakitkan Tapi tak ku rasakan Ku pasrahkan semua pada Tuhan Yang telah mengatur semua jalanku Dan juga jodohku Dimanapun Kapanpun itu Karena ku slow Sungguh slow Sangat slow Tetap slow Santai Santai Jodoh gak akan kemana Karena ku slow Sungguh slow Sangat slow Tetap slow Tetap slow Santai 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 Ku yakin Tuhan berikan Tidak Jodoh Pasti akan selalu ku jaga Karena Tuhan Telah menitipkan Seseorang paling terbaik Bersama-sama Arumi